Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Cristianto, angkat bicara terkait peran Presiden Jokowi yang dinilai terlalu ikut campur dalam Pilpres 2024. Hasto menilai, Jokowi tetap bersikap netral dan tidak ikut campur urusan politik praktis. Apa yang dilakukan Jokowi dengan mengumpulkan enam Ketua Umum Partai Politik Koalisi Pemerintah Minus Nasdem tidak bertentangan dengan prinsip demokratis. Hal ini diungkapkan Hasto menanggapi kritik mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh terhadap Jokowi. Jokowi dikritik lantaran terlalu ikut campur urusan politik jelang Pilpres 2024 setelah mengumpulkan sejumlah Ketua Umum Parpol Koalisi di Istana. Hasto membelai Jokowi dan menjelaskan bahwa pertemuan itu justru sama sekali tidak membicarakan Pilpres 2024. Yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi pada pertemuan dengan enam Ketua Umum Partai Politik adalah menyampaikan suatu tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa ini ke depan. Kan kita tidak berbicara tentang tokoh-tokoh, kita tidak berbicara tentang politik praktis, kita berbicara tentang kesinambungan kebijakan. Gimana itu hal yang wajar seorang pemimpin berbicara tentang bagaimana kepemimpinan masa depan agar terjadi suatu kesinambungan. Menurut Hasto, antar pimpinan partai politik koalisi perlu kesepahaman memandang sosok pemimpin setelah Jokowi. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa pimpinan parpol koalisi yang ikut dalam pertemuan itu juga telah sepakat untuk tidak membicarakan figur tokoh Capres. Beberapa hal yang dibahas Jokowi dalam pertemuan itu antara lain soal kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, hingga bagaimana Indonesia menghadapi bonus demografi sebagai tantangan membangun bangsa ke depan. Karena kami sejak awal sudah banyak pengalaman di dalam mana membedakan urusan politik praktis, mana urusan terkait dengan kepentingan bangsa dan negara. Berbicara dengan demografi, bonus demografi, bagaimana ini memberikan suatu leverage dalam kemajuan Indonesia ke depan, itu kan merupakan suatu pembicaraan terkait dengan kepentingan bangsa dan negara. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!